Intro Bingung ingin memelihara burung apa yang ingin kita rawat? Hal ini kerap dialami para pemula yang baru tertarik atau berniat memelihara burung di rumah. Ada banyak sekali jenis burung yang ditawarkan di pasar burung. Nah, pertanyaannya adalah jenis burung manakah yang tepat dipelihara? Jawabannya tentu beragam, karena semuanya disesuaikan dengan kebutuhan, selera, keinginan, dan harapan masing-masing pemilik burung. Nah, bagi teman-teman yang masih pemula, ini ada sedikit informasi tentang 6 jenis burung hijau yang mudah dipelihara dan sangat cocok untuk pemula. Yang pertama ada burung gelatik batu. Burung gelatik batu merupakan burung dengan bodi yang sangat mudah dikenali. Burung ini memiliki warna yang mencolok yaitu hitam, abu-abu, dan juga putih. Burung gelatik batu memiliki kelebihan yaitu mudah beradaptasi dengan lingkungan mereka yang baru. Maka dari itu banyak hijau mania gemar dan suka memelihara di rumah. Karena kelebihannya tersebut, burung gelatik batu ini cocok untuk dipelihara bagi teman-teman yang masih pemula. Selanjutnya ada burung parkit. Burung parkit menjadi salah satu burung yang populer untuk dipelihara, karena burung ini mudah jinak dan mudah beradaptasi dengan manusia. Jenis burung ini adalah burung sosial yang menyukai hidup dengan kelompoknya. Umumnya burung parkit dipelihara untuk beberapa tujuan, mulai dari burung hias, burung masteran hingga diratih untuk melakukan berbagai atraksi. Jenis burung ini cocok untuk para teman-teman pemula, karena burung parkit ini tidak terlalu agresif sifatnya. Jadi bisa dipastikan akan lebih mudah buat teman-teman yang mau merawat burung parkit ini. Selanjutnya ada burung cendet. Burung cendet atau pentet adalah salah satu burung predator yang mempunyai variasi suara yang beragam. Burung ini banyak disukai penghobi burung, karena kemampuan istimewanya dalam menirukan kicauan burung lain. Burung cendet mempunyai suara yang menarik dan dapat memaster suara burung lainnya. Banyak anggapan dari para pecinta burung, bahwa perawatan burung jenis ini cukup sulit. Khususnya jika burung cendet ini dipelihara untuk lomba. Tapi beda lagi kalau untuk kerumahan saja. Karena kalau untuk kerumahan saja, bisa dibilang perawatannya cukup mudah. Selanjutnya ada burung zebra fins. Burung zebra fins termasuk burung yang mudah dalam perawatannya, karena burung ini lebih suka bersosialisasi dengan temannya. Jadi burung ini tidak mudah stres. Mereka tidak perlu waktu bermain di luar kandang, sehingga kita cukup menyediakan makanan, air, dan rutin membersihkan kandangnya. Selanjutnya ada burung kenari. Burung kenari adalah burung kicauan yang memiliki bodi cantik dengan variasi warna yang banyak. Suara kicauannya terdengar mendayun-dayu dan sangat merdu sekali. Maka dari itu, kenari adalah salah satu burung yang memiliki banyak penggemar, baik untuk dipelihara di rumah ataupun untuk lomba. Cara perawatan kenari tidak terlalu sulit, sehingga hampir setiap penggemar kicau mania pernah memelihara burung ini. Dari segi harga juga tidak terlalu mahal, apalagi kenari yang lokal. Jadi cocok bagi teman-teman yang baru ingin memelihara burung kicau. Yang terakhir ada burung lovebird. Burung yang satu ini pasti sudah tidak asing lagi ya teman-teman. Burung ini sudah banyak sekali saya bahas di video-video saya sebelumnya. Bukan tidak ada alasan, burung lovebird ini terkenal dengan perawatannya yang muda. Karena burung ini kalau di Indonesia sendiri bisa dipastikan yaitu burung ternakan. Yang artinya burung ini sudah terbiasa dengan kehadiran manusia. Jadi burung ini tidak mudah stres dan pakanan pokoknya juga tidak terlalu ribet. Yaitu hanya milet putih saja. Karena itu burung ini sangat disarankan sekali bagi teman-teman yang masih pemula. Oke guys, itulah beberapa jenis burung kicau yang cocok dipelihara oleh teman-teman yang masih awam atau pemula. Catatan penting buat teman-teman, video ini bukan berarti sayang senior gitu ya teman-teman. Saya cuma memberikan informasi saja. Mungkin teman-teman setuju dengan rekomendasi jenis burung yang cocok dipelihara untuk pemula versi jejak orang tuaku. Terus support channel ini dengan cara klik tombol like dan juga subscribe-nya. Oke semoga bermanfaat, terima kasih, salam kicau mania. Terima kasih telah menonton!